Halo semuanya, jadi hari ini kita akan berbagi tips untuk kalian untuk persiapan kalian prala. Barangkali kalian masih bingung, jadi kalian bisa mendengarkan tips dari kami berdua, karena kebetulan kami berdua sudah melaksanakan prala yang harus ditulis. Nah, tips yang pertama yang harus kalian siapkan adalah mengenai dokumen pelayaran kalian. Maksud saya adalah dokumen seperti BST, ataupun buku pelaut, ataupun sertifikat-sertifikat yang harus kalian bawa. Jadi, bukan hanya kalian bawa ya, kalian juga usahakan untuk sudah kalian scan. Karena apa? Ketika dokumen kalian hilang, ataupun kalian lupa naruh di mana, jadi kalian masih punya scan-nya, jadi bisa dibilang aman seperti itu. Nah, untuk dokumen sendiri jangan lupa menyediakan untuk tempat dokumennya, ataupun bisa disebut dokumen kita. Yang kedua, kita perlu menyiapkan tanda pengenal diri kita, yaitu KTP. Karena KTP itu sangat penting sebagai tanda pengenal kita di mana pun tempat kita berada. Berarti tanda pengenal diri ini penting ya? Sangat penting ya. Seperti KTP mungkin ya? Ya, KTP. Nah, untuk tips yang ketiga, yaitu dokumen dari sekolah, atau urusan kalian dari sekolah, harus kalian bawa dan kalian selesaikan. Maksud saya, dokumen dari sekolah ini seperti SGB, ataupun surat pengantar dari sekolah keperusahaan, kalian juga harus bawa. Jangan sampai lupa, karena ini hal yang penting. Nah, untuk urusan dengan sekolah, misalnya, buku ada yang belum kalian kembalikan, atau pembayaran yang belum selesai, kalian juga harus selesaikan dulu, karena itu akan menjadi kelancaran kalian. Jangan sampai kalian ketika di kapal, kalian sibuk mengurusi hal-hal yang belum selesai dengan sekolah kalian. Dan jangan lupa, kalian juga, dokumen dari sekolah ini harus dibawa selain SGB, buku, paket, untuk prala, atau mungkin kalian mengenalnya buku TRB. Itu juga jangan sampai kalian lupakan, karena itu juga penting. Di dalamnya ada materi-materi yang bisa kalian pelajari dan kalian tanyakan kepada perwira kalian. Lantip yang keempat, terbisa mungkin kita cari perusahaan yang bagus. Perusahaan yang bagus ya, mas ya. Karena ini mungkin jadi pengalaman pertama ya. Semakin perusahaan bagus, juga mungkin pengalaman kita semakin baik. Dan jangan lupa juga untuk cari perusahaan yang jelas. Jangan sampai kita sudah dapat chain untuk berangkat ke luar Jawa, mungkin atau ke luar negeri. Ternyata chain-nya PHB mungkin ya. Jadi kita sendiri rugi. Jadi mungkin tips yang gini, pastikan dulu chain-nya dan cari perusahaan yang bagus. Untuk tips yang kelima, tentang barang pribadi. Jadi kalau saran saya, kalian nggak perlu barang banyak-banyak, sampai 3 tas atau 4 tas. Kalian bawa perlengkapan pribadi yang simple-simple aja. Mungkin kaos atau baju kalian seperlunya. Tapi kalau kalian memang perlu 20, ya bawa 20. Tapi saya kebanyakan ya, mas. Mungkin 5 atau 3, seluruhnya cukup ya. Nanti kalau kalian perlu, kalian bisa beli. Karena kalau kita berangkat layar atau berangkat ke kapal dari rumah kita, kita naik kendaraan umum, pesawat, ataupun bis, ataupun kendaraan lainnya, itu mana membuahnya kita ya, mas. Report sekali. Report ya, mas. Kalau bawa peralatan yang terlalu banyak ya, mas. Lebih enak kalau kita bawa sedikit, itu berarti kalau kita perlu beli. Untuk tips yang ke-6, jika kita mendapat dokumen dari perusahaan ya, seperti Sing On atau PKL itu, simpan dengan baik, jangan sampai, ya jangan sampai kita lupa untuk naruhnya. Harus kita simpan baik-baiknya. Karena itu sangat penting, mas. Nanti kalau itu sampai hilang, kita yang kerepotan. Kita kerepotan, ya. Jadi untuk dokumen yang kalian dapat dari perusahaan, harus disimpan baik-baiknya, mas. Mungkin seperti Sing On, ataupun PKL, dan dokumen-dokumen lain. Karena kalau masih dibutuhkan sampai besok kita turun, seperti Ujantai RB, dan lain-lain. Jadi untuk dokumen ini, kalian ketika dapat dokumen dari kapal, apapun itu jangan dibuang dulu, mas. Jangan dibuang dulu. Lebih baik disimpan. Lebih baik disimpan dulu, ya. Nanti daripada kita rekod di belakang. Nah, untuk tips yang nomor tujuh, yaitu mengenai training record group. Nah, ini kalau kalian ada waktu di kapal, ataupun ada jadwal yang kosong, bisa kalian manfaatkan untuk menyambi, atau apa bahasa menyambinya, mas. Menyicil. Menyicil mengerjakan TRB, ya, mas, ya. TRB. Karena ada beberapa sekolah atau kampus yang ditulis tangan. Ada yang diketik. Nah, ini kan sama-sama bisa disambi kalian saat di kapal. Jadi kalau ada waktu di kapal, kalian bisa nyambi untuk mengerjain TRB ini. Jadi ketika kalian off, bisa langsung laporan untuk mendaftar ujian pasca. Bener ya, mas, ya. Nah, untuk TRB ini juga berkaitan sama dokumen yang sekolah tadi. Jadi, kalian ketika ngerjain TRB ini ada buku panduannya. Nah, buku panduannya itu jangan sampai kalian lupa. Seperti itu. Untuk tips yang nolakan, yaitu hafalkan nomor darurat. Yang dimaksud nomor darurat di sini adalah nomor keluarga kita seperti ayah, ibu, adik, dan siapapun itu. Karena ini penting, ya, mas. Iya, penting. Suatu waktu mungkin kita ada kejadian yang diperkrediksi, ya, mas, ya. Iya, di luar tekaan kita bisa memilih salah satu dari keluarga kita. Kalau kita nomor HP-nya hafal. Atau mungkin kalau kalian nggak hafal, bisa kalian tulis untuk disimpan, ya, mas, ya. Jadi, HP kalian mati pun, kalian masih bisa mungkin ajak HP orang untuk menghubungi Tom di sini atau bagi mana, gitu, ya, mas, ya. Jadi, menurut saya sudah menghapalkan nomor darurat ini seperti nomor orang tua, nomor ayang, misalnya, nggak apa-apa, ya, mas. Iya, betul. Yang penting nomornya hafal, ya, mas, ya. Bisa dihubungi 24 jam, ya. 24 jam. Nah, ini juga penting untuk kalian. Jadi, hafalkan nomor ayang ataupun keluarga kalian. Oke. Nah, untuk tips nomor 9, ini kan berhubungan dengan kondisi saat ini. Kondisi, ya. Kondisi risk dan corona. Jadi, kalian harus tetapi protokol kesehatan. Jangan lupa siapkan untuk masker pengganti di tas kalian, diransi kalian. Karena itu juga penting untuk menjaga diri kalian dan orang lain. Seperti itu, mas Jido. Kalau ini, misal untuk kita punya penyakit apa untuk obat-obatan lain? Nah, ini juga bisa, lah, ya. Membawa obat-obatan pribadi. Pribadi, ya. Membawa obat-obatan pribadi. Karena mungkin kita yang paham sama diri kita sendiri. Jadi, tetap siapkan. Ketika kalian pusing, kalau kalian nggak bawa obat, di tengah malam mungkin di perjalanan lah, diabetes juga bingung. Jadi, kalian bisa bawa obat pribadi untuk jaga-jaga diri. Jaga-jaga. Untuk tips yang terakhir, jangan lupa kita selalu menjaga nama baik alma mater. Alba muter sekolah kita, ya, mas. Karena itu akan berkaitan sama senjata muka dari kita ke depan dan mungkin ati kelas kita ke senior-senior kita, ya, mas. Ya, betul. Ketika nama alma mater kita baik di perusahaan tersebut, pasti mungkin junior kita ataupun kita sendiri yang akan bekerja balik di perusahaan tersebut akan lebih mudah, ya. Nah, seperti itu. Jadi, selalu jaga yang namanya sopan santun, jaga nama baik sekolah kalian, alma mater kalian, dimanapun kalian berada. Nah, mungkin itu tadi tips dari kami. Semoga bukan faham untuk teman-teman semua yang mau peralaha. Kami doakan semoga peralaha kalian lancar, mendapat perusahaan yang bagus, mendapat uang satu yang besar, ya, mas. Sedipulang bisa beli CRM, ya, mas. Utamanya. Tapi yang paling utama pasti untuk biaya pasca, ya. Iya, biaya pasca dan keselamatan kerja di roh. Keselamatan kerja di roh. Itu nomor satu, ya. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, share, and like video kami. Jika kalian merasa konten ini berguna, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada hal yang kalian belum paham, kalian bisa DM Instagram kami di sini. Iya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax